Anda kembali bersama Fakta Terkini. Judi online meraja lela. Antisipasinya sampai-sampai polisi pun merazia polisi. Razia ponsel berlangsung untuk memastikan bahwa anggota tidak main judi online. Satu persatu ponsel anggota diperiksa. Mereka jadi target inspeksi mendadak propam Polres Salatiga. Dibimbing langsung ke Polres dan kasih propam, merazia digelar untuk pastikan tak ada aplikasi judi online terpasang di perangkat anggota. Terlebih sebelum mereka menindak para pelakunya, aparat kepolisian harus lebih dulu terbebas dari belenggu judi online ini. Judi online kan tidak mungkin saja akan menyasar juga kepada anggota, tidak hanya kepada masyarakat. Beberapa kali kita setelah apel, kita sidak, kita langsung buka HP-nya, kita cek bersama kasih propam, dan sudah beberapa kali saya bersama jajaran, maka sidak keanggota, dalam belakang sih tidak ditemukan. Mudah-mudahan personel Polres Salatiga yang memang seharusnya beri contoh kepada masyarakat, itu juga tidak ada yang terlibat judi online. Judi online belakangan memang makin merajalela. Semua kalangan masyarakat terpedaya karenanya. Hanya bermodalkan telpon pintar dan uang puluhan ribu rupiah, mereka bisa jajal peruntungan. Namun dalam jangka panjang, kecanduan judi online berpotensi melakukan tindak kriminal. Mustafa Trituan melaporkan untuk NET.